Oke salam jumpa dari Print Grafik Kita hari ini berada di pameran IAP Bandung Ini merupakan pameran aparel yang tersohor di kota Bandung dan kota-kota lainnya Hari ini kita ketemu dengan Bapak Julwardi Bapak Julwardi ini adalah pemilik dari PT Media Grafindo dan Master Clotter Master Clotter adalah dealer yang berada di Bandung Kali ini kita akan memperkenalkan sebuah produk Ini adalah mesin dengan nama Speeder Cut Jadi mesin Speeder Cut ini fungsinya itu untuk memotong beraneka ragam bahan Seperti foto paper, t-shirt, transfer paper, inget film, sticker dan sebagainya Ini penampakan mesinnya Dan sudah sold rupanya di Bandung Print Pak Jul, apa kabar Pak? Ya, siang Pak Pak Jul adalah owner dari PT Media Grafindo dan Master Clotter Akan memperkenalkan mesin Speeder Cut ini Mesin Speeder Cut ini berasal dari mana Pak? Ini dari China Pak, publiknya cukup dikenal Kelebihan mesin ini biasa kalau mesin cutting, clothing cutting Kita harus masukin satu per satu Oh, sehingga itu akan memakan waktu ya Dan juga tenaga orang karena begitu selesai masukin satu per satu Ya ini nggak, kita tumpuk 20 lembar dan dia akan ngambil dan atik sendiri Jadi akan hemat dari sisi tenaga manusia untuk masukin satu per satunya Jadi akan hemat biaya sekali Berarti ini lebih untuk para pemain-pemain pemula ya? Atau ada spesifikasi khusus? Biasanya kalau kita lihat ini bukan pemain pemula ya Tapi kalau nv level juga boleh Biasanya yang customer yang beli ini adalah print shop Yang punya mesin lumayan besar juga ada Atau pemula juga boleh Ada juga customer kita malah yang nggak kita bingung Malah kadang-kadang ada juga yang offset pintar gitu Karena mereka kan bingung daripada dia dekat Customer order cuma 200-300 lembar Dia mau buat pisau potong lagi kan cukup merepotkan Jadi kan lebih baik dia begini Dia ukuran maksimalnya berapa? Ukurannya itu A3 Plus ya Jadi ukurannya itu 483 x 329 mm Ada sensor dia harus baca pascris ya Setengah mili Jadi juga ada pascris Sehingga itu mesin akan baca sensornya Berapa kali proses Pak dari tadi ada dua kali Atau hanya cukup sekali lintasan? Biasanya nanti kita akan lihat demonya Dia akan baca ini Kemudian dia akan baca pascris pertama di depan Kemudian dia baca pascris belakang Jadi dia maju Kemudian dia ke depan lagi baru mulai motong Jadi dia baca ada 4 pascris Sehingga presisinya cukup tinggi gitu Oke kita bisa lihat demonya Oke ini proses demo kepenerjaan dari cutting Tadi hanya satu kali lintasan ya Pak ya? Ini dia baca dulu Belumnya kapan Belumnya kapan Belumnya kapan Dan juga sebaiknya kususnya Bisa dibikinin Jadi ini mesin revolusi, mesin 4.0 mesin ini. Apanya Pak, dari sisi otomatiknya? Dari sisi otomatiknya sehingga pemerintah operator bisa dipakai untuk menyediakan kejam yang lain. Kalau zaman dulu mesinnya apa? Pak pakai mesin? Kacang protes. Satu persatu dimasukin. Jadi susah satu ditutupin, masukin lagi. Satu masukin. Sudah, pasti akan diambilkan pas lagi. Masuk lagi. OEM Cina. Jadi mesin ini memang adalah produk OEM dari Cina yang di rebranding di Indonesia. Harganya berapa Pak? Harganya 35 juta. Harga 35 juta, sudah bisa bawa pulang. Ini boleh dicicil atau harus lunas ya? Tersedia, cicil 0% kartu kredit. Oh, pakai kartu kredit itu sama aja sih. Luar biasa ya. Tadi saya berpikir ini mesin hanya untuk pemula yang belum punya mesin besar. Ternyata seandainya ada owner yang punya mesin indigo terulang. Atau mesin Pornica Minolta bisa ya? Ya, bisa. Kan sesuai ukurannya ya? Atau mesin offset pun, pemain offset. Daripada lebih terima kerjaannya 200 lembar. Harus buat isopon, pakai Pornica Plok. Jauh lebih gampang ini. Tapi mesin offset, misalnya mesin ukuran B2. Ini berarti harus dipotong dulu ya? Harus potong, ya. Karena ini masih mempunyai A3. Ini masuk tahun berapa Pak? Mesin ini? Apa baru-baru ini? Ini saya baru masukin tadi nih. Baru masukin ya? Baru masukin ya? Baru masukin ya? Ready stock. Ready stock posisinya? Ready stock. Jadi kalau misalnya ada user yang berminat, bisa langsung sediakan ya? Gak perlu menunggu ulian lagi ya? Gak perlu menunggu ulian lagi ya? Gak perlu menunggu ulian lagi ya? Ya luar biasa. Kalau yang minat bisa hubungi media Grafino atau dengan unggul-unggul Surabaya? Hubungi saya gak boleh ya? Boleh. Apa? Ini akan kita tayangkan di Youtube Print Graphic Channel. Bagi para Youtuber yang ingin mendapatkan informasi tentang mesin-mesin industri printing, silahkan klik dan subscribe. Dan ikut Print Graphic Channel. Terima kasih atas petunjungannya.